Halo semua, selamat datang di channel saya, Dera Hidayat. Oh iya, di video sebelumnya, saya telah membuat untuk investasi reksadana di aplikasi Ajaib ya. Dan kebetulan, reksadana yang saya beli itu sudah masuk ke portopolio. Karena di reksadana sendiri, untuk investasinya, kita butuh waktu sekitar kurang lebih 2 hari kerja ya, untuk memperifikasi reksadana kita. Jadi, untuk reksadana yang kita investasikan, itu akan diperifikasi terlebih dauru oleh manajer investasinya ya. Dan akan masuk setelah kurang lebih 2 hari kerja. Beda dengan investasi langsung di saham. Kalau misalkan di saham, kita cukup beli di hari itu, yang penting di jam kerja, itu maka langsung akan masuk ke portopolio ya. Kalau di reksadana, itu ada prosesnya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita akan cek untuk reksadananya. Apakah sudah mendapatkan penghasilan, atau keuntungan, atau malah rugi. Dan langsung aja nanti kita akan praktekkan untuk cara menjualnya ya. Oke, di sini saya sudah ada di aplikasi Ajaib ya, di menu utama atau beranda. Kalian di sini masuk aja ke portopolio ya. Klik aja seperti ini. Nah, di sini ini untuk portopolio sahamnya teman-teman ya. Tapi di sini kita akan bahas untuk reksadananya. Kalian geser aja ke sebelah kanan ini ada reksadana ya. Dan ini dia untuk portopolio reksadana saya ya. Jadi di sini ada reksadana saham, dan kemudian di bawahnya ada reksadana pendapatan tetap. Nah, untuk reksadana sahamnya di sini saya ada Epris IDX ya. Dan di sini sudah mendapatkan return atau keuntungan 1,1 persen ya. Dan di sini untuk pendapatan tetap juga sudah naik ternyata teman-teman ya. Sudah mendapatkan keuntungan atau return 0,7 persen. Nah, untuk cara melakukan penjualan itu sangat mudah sekali ya. Dan pastikan tentunya aplikasi ajaib kalian sudah terhubung ke rekening yang akan kalian pakai untuk pencairan. Nah, di sini tinggal kalian klik aja seperti ini. Jadi untuk penjualan tinggal kalian klik jual aja seperti ini. Kemudian di sini kalian mau jual berapa nih? Kalian bisa tulis minimal penjualannya yaitu 100 ribu ya. Dan kalau misalkan mau jual semua tinggal kalian klik aja seperti ini ya. Nah, di sini ada tujuan penjualan dan kemudian di bawahnya ini ada rekening pencairan ya. Jadi di sini ada 2 pilihan teman-teman ya. Yang pertama ke rekening RDN. Rekening RDN itu yang ada di aplikasi ajaib ya. Kemudian yang kedua ada transfer langsung ke rekening pribadi ya yang kita pakai. Nah, di sini saya mau transfer ke RDN aja. Kemudian kita kembali aja dan di sini ada estimasi proses penjualannya ya. Jadi di sini ada 3 tahap teman-teman ya. Nah, yang pertama transaksi dibuat kemudian diproses bank kustodian. Dan juga di sini penarikan berhasil ya. Jadi di sini untuk penarikannya maksimal itu 7 hari kerja ya. Biasanya 3 sampai 4 hari itu udah cair ya. Kemudian di sini tinggal klik aja centang seperti ini. Dan setelah seperti itu tinggal kalian klik aja jual. Nah, di sini masukkan pin aplikasi ajaibnya. Nah, teman-teman permintaan jual berhasil ya. Jadi kita sudah melakukan penjualan untuk reksadana di aplikasi ajaib ini. Nah, di sini tinggal kita cek aja lihat transaksi ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Untuk riwayat penjualan saham ya, reksadana saham untuk Epris IDX. Di sini nilai transaksi kemudian untuk tanggal penjualannya. Oh iya, di sini kalian juga bisa melakukan pembatalan penjualan ya. Tinggal kalian klik aja. Dan di sini ada di bawahnya batalkan transaksi ya. Maka di situ akan diproses. Kalian juga bisa mengecek untuk riwayat transaksi ya. Di sini klik aja. Nah, ini dia ya untuk riwayat transaksi penjualan atau pembelian reksadananya. Kalau di sebelahnya ini, riwayat pembelian atau penjualan saham ya. Nah, ini dia untuk reksadana di sini. Jadi kalian tinggal tunggu aja nih prosesnya ya. Proses penjualannya berhasil. Dan silahkan pantau aja ke rekening RDN kalian. Apakah sudah cair nanti atau belum. Baik teman-teman, itu dia cara melakukan penjualan reksadana di aplikasi Ajaib ya. Jadi sangat mudah dan cukup simple ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat menambah informasi. Jika kalian ada yang ditanyakan, boleh kalian komen aja nih di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.